Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan ekspor nasional. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan di Meligo Gubernur Aceh, Kamis 14 April 2022 pagi, dan disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh, Syukria. Gubernur Aceh, Insinyur Nova Irensya MT mengatakan, kolaborasi antara DJKN dengan LPEI itu dilakukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku UMKM dan kooperasi. guna memperkuat sektor usahanya. Pemerintah berharap, dengan dukungan itu, sektor UMKM dan kooperasi bisa naik kelas menjadi usaha yang berorientasi kepada ekspor. Langkah pemerintah ini tentu layak kita sambut, mengingat sektor UMKM merupakan tulang punggung penggerak ekonomi dalam negeri, kata Nova. Secara nasional, sektor UMKM menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja, di mana tercatat 60,5 persen dari produk domestik brutu Indonesia disumbangkan oleh perusahaan UMKM. Karena itu, wajar jika UMKM memiliki peran penting dalam pemulihan roda ekonomi negeri kita, tutur Nova. Ditambahkan, pandemi COVID-19 telah membuat semua sektor UMKM mengalami konstruksi tinggi. Karena itu, pemerintah Aceh sangat mendukung langkah pemerintah pusat, dalam hal ini LPEI untuk membangkitkan kembali kontribusi UMKM dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kerjasama DJKN dan LPEI layak kita perkuat, agar UMKM dan kooperasi segera bangkit kembali memperkuat ekonomi bangsa kita, ujar dia. Selain itu, dilanjut Nova, alasan lain pemerintah Aceh sangat antusias mendukung langkah pemerintah memperkuat sektor UMKM ini, dikarenakan gerak usaha UMKM dan juga kooperasi di Aceh sangat dominan. Pemerintah Aceh berharap kiranya MOU ini dapat segera diaplikasikan agar pegiat UMKM dan kooperasi di Aceh siap mengatur langkah guna merebut peluang yang ada. Pemerintah Aceh juga akan memberi berbagai kemudahan bagi sektor UMKM dan kooperasi untuk kelancaran usaha ekspor ini. Dengan demikian, kerjasama ini tidak hanya bisa melahirkan eksportir baru dari Aceh, tapi juga memperkuat misi pemerintah Aceh untuk mengaktifkan jalur transportasi dan gerbang ekspor yang ada dari daerah kita ini, kata Nova Irensha.